Halo, jumpa lagi dengan Judy dalam Vinyl Club Parking Lot episode nomor 66. Tidak terasa kita sekarang sudah sampai episode nomor 66. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyimak channel ini. Sebuah channel yang khusus untuk mereview koleksi piringan hitam atau koleksi vinyl atau koleksi plat kepunyaan saya. Dalam kesempatan istimewa ini, saya akan mengupas Cosplus pun berdiskoria. Agar tidak kepo, silakan simak episode ini sampai tuntas. Musik Disco setelah pada awal tahun 7 bulan dimulai di Amerika Serikat, kemudian musik Disco ini menyerbu seluruh dunia termasuk Indonesia. Musik Disco sebagai musik ajoceng, begitu digandrungi remaja-remaja pada waktu itu yang doyan pesta. Musik Disco menjadi alternatif dari musik rock yang begitu hingar-pingar di tahun 70-an. Musik Disco menyeruak di antara serunya musik rock pada waktu itu. Dimana pada tahun 70-an, seperti teman-teman ketahui bahwa musik rock sedang luar biasa, mewabah juga di seluruh dunia. Nah, musik Disco ini menjadi alternatif dari sebuah aliran musik pada waktu itu. Sebenarnya sih kalau kita perhatikan, irama musik Disco itu sebenarnya cenderung membosankan, karena ritmanya monotone. Dicirikan dengan ritme bass drumnya yang berulang, dengan istilah BPM atau beats per menit sekian ketukan dalam 1 menit. Jadi, salah satu ciri musik Disco adalah beats atau ritme dari bass drum yang berulang seperti ini. Sekian kali dalam 1 menit. Tapi, justru dengan berulangnya beats tersebut menjadi enak untuk Ajojeng. Sehingga tidak heran pada tahun 70-an tersebut, kemudian musik Disco digandrungi remaja-remaja yang doyan pesta pada waktu itu. Pada waktu itu, beberapa lagu Disco yang cukup dikenal, misalnya adalah Ring My Bell dari Anita Wards, kemudian That's The Way dari Casey and The Sunshine Band, dan lain sebagainya. Kemudian dipuncaki pada tahun 1977, dimana pada waktu itu ada film yang berjudul Saturday Night Fever yang dipintang oleh John Travolta, dimana original soundtracknya diisi oleh Bee Gees, dengan lagu-lagunya yang cukup terkenal. Salah satunya adalah Staying Alive. Kemudian pada tahun 78, ada sebuah lagu yang cukup terkenal, bahkan sampai sekarang masih tetap digandrungi oleh orang-orang yang suka clubbing terutama ya. Lagunya berjudul I Will Survive yang dibawakan oleh Gloria Gaynor. Kemudian pada tahun 78, tahun yang sama pada waktu lagu I Will Survive dirilis, ada juga sebuah lagu yang cukup terkenal dari Barry Menilo yang berjudul Copacabana. Nah, pada pertengahan tahun 70-an itulah, maka di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia lainnya, muncullah banyak sekali klub-klub disco, baik yang di rumah-rumah maupun sering sekali mengadakan pesta-pesta di gedung pertunjukan. Bahkan kalau kita ingat pada waktu itu, ada sebuah klub disco tahun 70-an yang bernama Merinding Disco. Oh ya, bahkan grup lawak Srimulat pada waktu itu menjadikan disco menjadi salah satu bahan lawakannya, dengan mengatakan bahwa kalau dia kemetaran maka dinamakan Nredek Disco. Nah, ini kemudian yang nggak kalah serunya nih, kemudian Cosplus pada tahun 1979, mengeluarkan album di mana di dalam album tersebut, ada beberapa buah lagu yang beriramakan Disco. Album itu adalah album, album Cosplus itu adalah album yang berjudul Berjumpa Lagi Seperti Ini. Produksi dari Purnama Records yang dirilis pada tahun 1979. Namun, di dalam album Berjumpa Lagi Ini, Cosplus menyerahkan aransemen musiknya kepada seorang arranger yang bernama Yanuar Ishak. Saya sendiri kurang tahu persis apa alasan dari Tony Coswayo menyerahkan aransemen musik di album Berjumpa Lagi Ini kepada Yanuar Ishak. Sehingga, saya pun menduga bahwa musik di dalam album Berjumpa Lagi Ini, Cosplus tidak memainkan musiknya, akan tetapi mengisi dari vokalnya. Kalaupun di dalam album Berjumpa Lagi ada beberapa buah lagu yang dimainkan oleh Cosplus dalam arti Cosplus memainkan musiknya, mungkin hanya beberapa buah lagu saja. Barangkali ada teman-teman para penggemar Cosplus yang mengetahui persis lagu apa saja yang musiknya dimainkan oleh personel-personel Cosplus dalam album Berjumpa Lagi, dan lagu-lagu apa saja yang tidak dimainkan oleh Cosplus di dalam album Berjumpa Lagi. Sekarang saya akan mengeluarkan isi dari album Berjumpa Lagi ini. Nah, ini dia. Ini diproduksi oleh Purna Maricots, di mana ini adalah side pertama atau side A-nya, kemudian ini adalah side B atau side keduanya. labelnya berwarna dark grey atau abu-abu tua, abu-abu gelap. Nah, lagu-lagunya di samping beberapa berirama disco, di antaranya ada juga lagu-lagu yang berirama Jesse. Seperti biasa, kemudian saya akan mencuplikan beberapa buah lagu, contoh dari album Berjumpa Lagi, yang beriramakan disco. Pada kesempatan ini, saya akan mencuplikan lagu yang berjudul Terang Bulan Ciptaan dari Yonko Swoyo. Silahkan disimak berikut ini. Nah, itu tadi lagu Terang Bulan, sebuah lagu yang bernuansa disco. Kemudian lagu berikutnya yang ingin saya cuplik adalah lagu yang berjudul Kehidupan, di mana lagu ini diciptakan oleh Yonko Swoyo dan dinyanyikan sendiri oleh Yonko Swoyo. Saya sendiri agak surprise bahwa suara Yonko Swoyo ternyata cocok juga untuk menyanyikan lagu disco. Silahkan simak lagu yang berjudul Kehidupan berikut ini. Nah, itu tadi lagu Kehidupan, memang sangat khas sekali disco tahun 70-an. Iramanya memang demikian. Kemudian, saya lanjutkan, saya akan mencuplikan sebuah lagu yang cukup lumayan enak juga. Sebuah lagu yang berjudul Kusayang Padanya Ciptaan dari Yonko Swoyo Seperti berikut ini. Nah, itu tadi beberapa buah lagu Kos Plus yang beriramakan disco yang saya cuplik dari album Berjumpa Lagi yang dirilis pada tahun 1979. Kalau diantara teman-teman para penggemar Kos Plus, mengetahui ada lagu Kos Plus yang berirama disco lainnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Tentunya bukan irama disco yang remix ya, karena kalau irama remix sudah pasti itu adalah irama disco tahun 90-an atau 90-an setelah era Tony Kos Woyo. Yang saya inginkan adalah lagu-lagu Kos Plus lainnya yang beriramakan disco di era Tony Kos Woyo. Dengan adanya lagu-lagu disco di dalam album Berjumpa Lagi, maka makin lengkaplah berbagai macam irama musik yang pernah dimainkan oleh Kos Plus. Nah, itu tadi sedikit review koleksi piringan hitam atau koleksi vinil kepunyaan saya yang membahas Kos Plus pun berdisk Korea. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu dan salam sehat. Sampai ketemu dan salam sehat.